Hai selamat pagi pagi Pak Andi udah sembuh sudah Pak syukurlah kita mulai kuliahnya ya hari ini Jumat hanya satu jam dan saya sudah menyiapkan materi kuliah hari ini subab 4.3 integral lebek untuk fungsi tak negatif terukur pertama kita sepakati apa yang akan kita sebut berulang-ulang yaitu fungsi dengan tumpuan himpunan berukuran terhingga ya Jadi kalau eh itu himpunan berukuran terhingga mohon maaf ini warna merah tinggal papa terlanjur ini misal eh ini dengan ukuran terhingga Hai dan F itu bernilai bernilai 0 untuk untuk X bukan anggota e begitu ya jadi f-nya sendiri mungkin terdefinisi mungkin Oke saya tulis ini enol deh ya jadi biasanya enyakan domain F ham jadi efek semangat nol untuk X bukan anggota e0 Maka disini tumpuan F dalam hal ini tumpuan atau bahasa Inggrisnya support ya support F ada di ada di enol mungkin lebih kecil lagi gitu ya jadi Hai yang pasti merupakan himpunan bagian dari enol nah definisi integral untuk fungsi tak negatif dan terukur pada e nantinya didefinisikan sebagai supremum dari integral h pada e di mana haknya terbatas terukur dan bertumpuan terhingga nah tumpuannya itu tumpuannya si enol itu tadi gitu ya Hai tidak disebut disini dan Hai haknya sendiri bernilai lebih kecil daripada F karena f-nya tan negatif hanya juga dalam hal ini juga tak negatif nah disini enggak apa ya enggak bernilai bebas enggak bisa sama dengan air gitu ya tentunya kita asumsikan terukur nantinya ya enggak bisa sama dengan air jadi di sini eh tidak tertutup kemungkinan gitu ya tidak Hai mungkin nih kepanjangan rasanya tapi sudah terlanjur saya ucapkan enggak sendiri di sini ya ukuran dan enggaknya sendiri di dalam hal ini bisa tak terhingga gitu ya jadi misalkan SM dan R gitu ya Hai jadi kalau kalau Hai sebentar saya Hai masih punya sesuatu enggak dibawah ini lupa saya masih punya ya Hai jadi kalau E nyata terhingga Hai lalu F nya juga sebetulnya mungkin juga tak terbatas gitu ya enggak papa ya supremum di atas ya mungkin Hai nanti bernilai tak terhingga juga gitu ya Hai seperti itu jadi kalau saya buat ilustrasi disini ilustrasinya mungkin Hai saya coba menggambar mungkin F seperti itu gitu ya ya H di sini adalah sesuatu yang Hai eh ya kalau F nya terbatas dalam hal itu ha juga akan terbatas tetapi tumpuan terhingganya itu katakanlah ini tumpuannya berarti hanya hanya seperti itu mungkin gitu ya ini termasuk disitu tapi si tumpuan Hai ini bisa makin lebar-makin lebar ya terbayang Andi ya terbayang Pak jadi kalau makin lebar makin lebar tentu integralnya mungkin makin besar makin besar tapi pada suatu saat barangkali tidak bisa tidak bisa terlalu lebih besar lagi jadi bayangkan hanya rumaaf itu melewati F sedikit ya itu gambarnya kecoret sedikit melewati F Hai itu ilustrasi aja ya Hai jadi supremumnya bisa bernilai tak terhingga mungkin saya pertegas sekali lagi yang disebut tumpuan atau support itu adalah himpunan bagian ya adalah suatu himpunan jadi kalimat di atas ini kalau mau dibuat lebih apa namanya lebih persis saya perjelas adalah suatu himpunan jadi objeknya tuh himpunan ya himpunan bagian eh dari enol enolnya sendiri adalah himpunan bagian dari e gitu ya kalau e itu adalah domain F jadi kondisi ini tidak mengatakan tumpuannya persis sama dengan enol gitu ya tapi himpunan bagian dari enol kemudian di buku ada catatan juga bahwa yang disebut tumpuan itu sebetulnya eh kita himpun jadi persisnya yang disebut tumpuan itu support dari F itu adalah himpunan x anggota e dimana Fx tidak nol jadi komplemennya itu ya jadi kalau saya nulis disini eh disini nulis nolnya tuh dimana gitu ya tapi supportnya itu sendiri eh adalah himpunan titik-titik dimana Fx nya tidak bernilai nol jadi makanya kalau kita tahu Fx semenan nol di luar enol berarti supportnya ada di dalam enol gitu ya oke nah ada catatan tambahan di buku kalau di analisis real atau topologi yang disebut support itu closure dari himpunan ini gitu ya nah disini kita tidak 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 bermain dengan topologinya jadi closure dari ini itu saya beri warna merah itu kalau kita membahas topologi itu ya tapi kalau disini enggak ya misalnya rasional kalau di close ditutup jadi seluruh bilangan real jadi ukurannya jadi tak terjadi langsung tak terhingga dari tadinya nol jadi tak terhingga gitu ya oke saya terlalu panjang lebar disitu kita masuk ke pembahasan integralnya diawali dengan ketaksamaan cbcf misal F tak negatif dan terukur pada e maka untuk setiap lambda positif berlaku ketaksamaan ini ya Anda sudah kenal nama cbcf di teori peluang juga nama cbcf itu banyak disebut ya jadi ini memang ada hubungannya juga dengan peluang sebetulnya ya buktinya ada dua kasus ya untuk buktinya kasus pertama nanti kita bahas kasus kalau himpunan titik X dimana fx bernilai lebih besar atau sama dengan lambda yang kita sebut himpunannya sebagai e lambda kalau ukuran e lambda itu tak terhingga jadi kasus pertama kasus dimana ukuran e lambda ini tak terhingga nah disini harus dibuktikan bahwa integral f sendiri tak terhingga nah untuk itu saya sudah siapkan sebagian disini buktinya untuk itu kita definisikan e lambda n sama dengan e lambda diiriskan dengan interval min n koma n ingat ilustrasi tadi ya jadi min n koma n nya ini bergerak nih nah setiap saat kita makin lebar gitu ya dengan makin besarnya n lalu kita definisikan fungsi cn sama dengan lambda kali fungsi karakteristik pada e lambda n itu disini cn terukur terbatas karena nilainya hanya nol dan lambda gitu ya dan bertumpuan terhingga tumpuannya dalam hal ini merupakan himpunan bagian dari interval min n koma n udah pasti gitu ya mungkin lebih kecil daripada interval itu kita nggak perlu tahu persisnya apa serta lambda kali ukuran e lambda n itu yang sama dengan integral cn karena cn ini adalah fungsi sederhana ya ini adalah fungsi sederhana jadi lambda kali ukuran e lambda n itu sama dengan integral cn pada e dan cn ini sendiri lebih kecil atau sama dengan f kenapa karena di himpunan e lambda n itu nilai f lebih besar daripada atau sama dengan lambda ya kan gitu dan ini berlaku untuk setiap n akibatnya di lanjutkan ke slide berikutnya jadi akibatnya jadi akibatnya saya tulis di sini tak terhingga yang sama dengan lambda kali ukuran e lambda kita sedang mengasumsikan ukuran e lambda itu tak terhingga jadi dikali lambda tentu tak terhingga juga dan ini ini sama dengan lambda kali limit dari ukuran e lambda n ya ukuran e lambda n itu makin besar seiring membesarnya n dan menuju tak terhingga kalau e lambda nya sendiri menuju sama dengan tak terhingga dan ini tidak lain sama dengan limit lambdanya masuk integral cn ya pada e n menuju tak terhingga dan per definisi integral f itu adalah supremum dari semua integral yang seperti itu gitu ya jadi integral f akan lebih besar daripada kita limit integral cn pada e dan akibatnya ya integral f sendiri sama dengan tak terhingga jadi disini ukuran e lambda akan sama dengan seper lambda kali integral f dan itu mestilah sama dengan tak terhingga ini mohon maaf ini maksudnya ya lebih kecil atau sama dengan tapi karena karena si ukuran e lambda sendiri sedang diasumsikan sedang diasumsikan sama dengan tak terhingga jadi sama dengan ya tadinya ini lebih kecil atau sama dengan gitu ya cuman ya cuman ya ini kan sama dengan tak terhingga jadi ya sama dengan semua gitu ya oke ada pertanyaan jadi ini pada akhirnya sama dengan semua ini saya hapus lagi supaya tidak membingungkan warnanya saya kembalikan jadi biru lagi nah kasus 2 kasus 2 lebih mudah sebetulnya disini ukuran e lambda lebih kecil dari tak terhingga atau terhingga gitu ya kita dalam hal ini kita definisikan H sama dengan fungsi yang merupakan hasil kali lambda dan fungsi karakteristik e lambda seperti tadi tanpa diiriskan dengan interval min n, n gitu maka disini H terbatas dan terukur pada e lambda yang bertumpuan tumpuannya sendiri yang pasti disini subset dari e lambda gitu ya dan ukuran e lambda terhingga jadi bertumpuan terhingga disini dan H ini juga tak negatif serta lebih kecil atau semenan F seperti tadi pada e jelas ini kasus 2 itu iya jelas Pak sehingga berdasarkan definisi berdasarkan definisi integral 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 h itu pada e akan lebih kecil atau semenan integral F pada e dan si integral H ini sama dengan lambda kali ukuran e lambda jadi jadi langsung kita peroleh ukuran e lambda lebih kecil atau sama dengan seper lambda kali integral F seperti itu jadi itu ketaksamaan cb-save dan buktinya yang sebetulnya kalau kita mulai dari kasus 2 sangat straightforward buktinya untuk kasus pertama dimana e lambda terhingga agak tricky gitu tapi enggak terlalu susah juga ya ada pertanyaan May viral Andi saya punya 4 mahasiswa yang tertarik dengan ukuran dan integral lebek mestinya keempat mahasiswa ini sudah cukup bagus analisis realnya ya oke kalau tidak kita lanjutkan dengan proposisi 9 asumsi tak negatif dan terukur pada e ini berulang-ulang dipakai begitu ya jadi misal f tak negatif dan terukur pada e maka integral f pada e itu akan 0 jika dan jika f sama dengan 0 hampir di mana-mana pada e nah buktinya tentu pulak-balik dari kiri ke kanan kalau integralnya 0 maka berdasarkan ketaksamaan cb-save untuk setiap bilangan asli n kita mempunyai ini jadi lambdanya disini lambdanya semenan seper n gitu ya lebih kecil atau semenan seper maaf seper lambda jadi n kali integral f tapi integral f nya 0 jadi ya ruas kanan semenan 0 dan bilangan yang lebih kecil atau semenan 0 bilang tak negatif yang lebih kecil atau semenan 0 yang mestilah 0 gitu ya akibatnya berdasarkan sifat aditif terhitung disini apa hubungannya dengan sifat aditif terhitung disini fx lebih besar atau semenan 0 ini jadi himpunan x di mana fx lebih besar atau semenan 0 ini dinyatakan sebagai gabungan dari gabungan dari dari yang di atas itu gitu ya ya gitu oke sip sebaliknya anda ini sendiri ya ini saya masih punya beberapa lemah dan teorema kita kita hemat waktunya sebaliknya saya kira gak terlalu susah sih kalau f nya 0 integral nya 0 cuman ini ada hdm apa artinya hdm ini hampir dimana-mana ya pak hampir dimana-mana ini mudah ya baik selanjutnya kita punya teorema kelineran dan kemonotonan integral ini juga buktinya saya serahkan sebagai latihan anda bisa lihat juga di buku agak panjang sih buktinya karena ya definisi integral nya sekarang adalah supremum dari gitu ya jadi anda harus gunakan definisi dan pakai ya atau konstruksi barisan di bawah f yang nantinya kon konvergen ke nilai integral nya dan anda harus memperhatikan kasus dimana nilai integral nya mungkin tak terhingga gitu ya tapi yang namanya kelineran dan kemonotonan itu dua persamaan dan pertaksamaan ini ya oke saya tidak akan berpanjang lebar disini jadi teorema kelineran dan kemonotonan seperti itu kemudian kita juga punya sifat yang pernah kita bahas juga untuk integral pada himpunan terukur dan terbatas dengan ukuran terhingga yaitu ini kalau di integral 5 ini sifat penjumlahan selang sekarang mungkin sifat penjumlahan himpunan gitu ya tapi penjumlahannya dalam hal ini adalah penggabungan jadi sifat integral pada gabungan saling lepas gitu ya dua himpunan A dan B yang saling lepas maka integral pada A gabung B itu sama dengan integral A tambah integral maaf integral pada A tambah integral pada B gitu ya khususnya kalau kita punya himpunan bagian E0 dari E yang berukuran 0 maka integral pada E itu pada akhirnya menjadi integral pada E minus E0 integral pada E0 nya itu akan sama dengan 0 gitu ya terlepas dari apa persamaan untuk F karena si E0 nya berukuran 0 ya ini buktinya cukup straight forward gunakan teorema 10 tadi dan juga fakta ini dan proposisi 9 nah kita sampai pada gong dari sub-bub 4.3 ini belum gong dari bab 4 tetapi di sub-bub 4.2 kita sudah membahas teorema kekonvergenan terbatas dimana integral itu dapat bertukar dengan limit begitu ya nah sekarang kita ingin memperumum atau mendapatkan hasil serupa dengan teorema kekonvergenan terbatas tetapi untuk fungsi pada domain yang lebih umum ya jadi E nya di sini bisa berukuran tak terhingga fungsinya fungsi tak negatif dan terukur pada E sekali lagi dan kita misalkan Fn adalah barisan fungsi yang seperti itu dan Fn ini konvergen ke F hampir di mana-mana pada E maka kita punya pertama ini ya jadi ini lebih kecil atau sama dengan bukan pertukaran integral dan limit infimum kita mengarah ke pertukaran integral dengan limit tapi lemafato ini menjadi semacam jembatan menuju ke sana gitu ya nah bagaimana kita membuktikan ketaksaman pada lemafato ini pertama dengan sifat eksisi dan teorema berapa tadi 10 yang kelinik yang barusan itu 11 ya mohon maaf 11 asumsikan Fn itu konvergen ke F titik demi titik ya titik demi titik pada E kalau tidak ya kita ganti aja E nya dengan E minus E0 gitu ya sehingga pada E minus E0 barisannya konvergen titik demi titik fungsi F dalam hal ini sebagai limit dari barisan yang konvergen titik demi titik mestinya tak negatif juga karena masing-masing Fn tak negatif dan juga terukur ya pada E nah sekarang akan dibuktikan jika H terbatas dan terukur serta bertumpuan terhingga bertumpuan terhingga ini artinya ya supportnya mempunyai ukuran terhingga seperti tadi ya berulang-ulang kita sudah memakai fraksa maaf fraksa fraksa tersebut dengan nilai tak negatif dan lebih kecil atau sama dengan F pada E jika demikian maka integral H pada E bernilai lebih kecil atau sama dengan limit infimum integral Fn pada E sehingga ketika diambil supremumnya kita peroleh ketaksamaan ini gitu ya jelas ya alurnya nah misal H fungsi seperti itu ya saya tulis H demikian terbatas terbatas di sini katakanlah dengan batasnya itu adalah bilangan positif M pada E oke nah kita definisikan himpunan E 0 ini himpunan titik titik X di E dengan HX tidak sama dengan 0 ini support langsung ya di sini maka ukuran E 0 dalam hal ini terhingga karena tumpuannya terhingga tadi ya kemudian untuk n bilangan asli kita definisikan Hn kalau ada pertanyaan silahkan interupsi atau ada koreksi ya mungkin saya salah nulis atau apa dengan Hn sama dengan minimum diantara H dan Fn ini untuk memastikan bahwa barisan Hn ini tidak melampaui Fn tapi juga ingin menuju H gitu ya jadi Hn minimum diantara H dan Fn pada E ingat definisi minimum ini ya yang pakai notasinya kalau minimum itu wage itu ya obi namanya nama kamu enggak dengar ya ya udah ini tempatnya udah nggak cukup mudah-mudahan saya masih punya halaman kosong ya masih punya halaman kosong nah fungsi Hn tadi terukur dulu kita bahas kompos jumlah hasil kali komposisi dan seterusnya ya ini termasuk yang minimum dan maksimum yang membentuk latis itu fungsi Hn itu terukur dan nilai Hn juga kurang atau sama dengan M karena Hn tidak melampaui H pada E0 dan si Hn ini juga bernilai 0 di luar E0 gitu ya selanjutnya selanjutnya mengingat Hx itu lebih kecil atau sama dengan Fx dan Fnx itu menuju Fx ya maka saya tulis Hn X yang sama dengan apa tadi minimum Hx dan Fnx ini ya si Fnx-nya menuju Fx jadi ini menuju minimum dari Hx dan Fx ini akan menuju Hx gitu ya jelas gitu nah benar-benar jelas ya berdasarkan teorema kekonvergenan terbatas jadi dalam hal ini teorema kekonvergenan terbatas bisa dipakai karena Hnya terbatas ya dengan batas yang seragam gitu ya diterapkan pada Hn gitu jadi Anda bisa cek bahwa Hn memenuhi hipotesis teorema kekonvergenan terbatas limit itu dapat bertukar dengan integral jadi limit integral Hn pada E sama dengan pertama kita perkecil dulu daerah pengintegralannya pada N0 karena di luar N0 nilainya 0 gitu ya dan ini kita bisa tukar sekarang jadi limit Hn sama dengan H jadi limit dari integral Hn tadi sama dengan integral H pada N0 tetapi kemudian kita perluas lagi pada E karena H juga di luar N0 bernilai 0 jadi ini sama aja dengan integral H pada E nah kemudian kita bandingkan dengan F di sini Hn lebih kecil atau sama dengan Fn pada E untuk maaf itu tulisan N nya agak ke ke seribet tadi supaya lebih enak dilihat untuk setiap N di sini sehingga apa sehingga integral Hn pada E mestinya lebih kecil dari integral Fn pada E gitu ya dan ini berakibat integral H pada E yang sama dengan limit integral Hn pada E untuk N menuju tateringga itu akan lebih kecil dibandingkan dengan limit infimum integral Fn ya Anda tentu harus ingat apa artinya limit infimum supremum dari infimum gitu ya seperti itu nah ini sudah merupakan akhir dari pembuktian karena tadi saya kembali ke slide sebelumnya kita mau membuktikan ini ya akan dibuktikan jika H terbatas dan seterusnya maka integral H pada E lebih kecil dari limit infimum integral Fn pada E itu yang ingin dibuktikan dan kita sudah mendapatkan ketaksamaan tersebut ada pertanyaan waktu berjalan cukup cepat sekarang 938 kalau tidak saya lanjutkan ini gong dari 9 kok 9 ini gong dari subab 4.3 ya teorema kekonfergenan monotone misal Fn adalah barisan naik fungsi tak negatif dan terukur pada E jika Fn konfergen ke F hampir di mana-mana pada E maka integral bertukar dengan limit dalam hal ini limit integral Fn pada E sama dengan integral F pada E nah anda saya tatap dulu teorema ini artinya kalimat atau pernyataan teorema ini dan kesimpulannya apresiasi ini gitu ya dan ingat baik-baik hipotesisnya serta tentunya kesimpulannya yang sudah saya ucapkan berulang-ulang yaitu bahwa integral bertukar dengan limit kalau kesimpulannya barangkali mudah diingat tapi hipotesisnya di sini barisanya kenapa disebut monotone karena barisanya memang barisan monotone fungsi-fungsinya adalah fungsi-fungsi tak negatif dan terukur gitu ya kekonfergenannya kekonfergenan hampir titik demi titik gitu ya oke buktinya tidak terlalu susah karena sudah punya lemah fatau jadi sebetulnya lemah fatau itu adalah bagian dari bukti teorema ini tapi dipisahkan tersendiri jadi lemah fatau untuk menghargai jasa fatau gitu ya jadi menurut fatau integral f pada e itu lebih kecil atau sama dengan limit infinimum integral fn pada e ya jadi kita tinggal nanti membuktikan sebaliknya untuk supremum ya jadi untuk setiap n fn itu sendiri lebih kecil atau sama dengan f pada e hampir di mana-mana mohon maaf ya hampir di mana-mana ini harus ditulis sebelumnya jadi hampir di setiap titik pada e gitu akibatnya kita kita punya a integral fn pada e lebih kecil ini kemonotonan ya daripada integral f pada e sehingga kalau diambil lim sub integral fn pada e akan lebih kecil dari integral f pada e dan dikombinasikan dengan yang dipunyai tadi ini lebih kecil daripada lim inf dan lim inf itu harusnya lebih kecil daripada lim sub jadi ketak samaan ini mestilah semuanya kesimpulannya ini mestilah sama gitu ya saya tulis pakai warna merah ini jadi mestilah sama nih sebagai kesimpulannya dan kalau lim sub sama dengan lim inf maka berarti limitnya ada dan sama dengan nilai lim sub atau lin if tersebut yang dalam hal ini sama dengan integral f ya pada e gitu ya jadi disini kesimpulannya mestilah lim ini ada dan nilainya sama dengan maaf tadi e nya tertinggal begitu kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan tentunya masih ada beberapa slide sampai dengan soal latihan Anda bisa baca ulang pembahasan teorema ini di buku akibat 12 ini merupakan akibat langsung dari teorema kekonvergenan monoton untuk deret fungsi ya jadi kalau un barisan fungsi tan negatif dan terukur pada e lalu kalau kita bentuk deret dengan suku-suku un tadi yang kekonvergenannya berlaku hampir di mana-mana pada e maka integral f pada e sama dengan deret dari integral un pada e jadi disini integral bertukar dengan sigma gitu ya dengan deret ya tidak heran karena konsep deret adalah pada dasarnya merupakan konsep barisan juga jadi deret tak terhingga itu adalah limit dari jumlah parsial jadi sebetulnya ini pertukaran integral dan limit juga hanya meminjam notasi sigma aja begitu ya jadi buktinya tinggal menggunakan kekonvergenan maaf menggunakan teorema kekonvergenan monoton dengan fn sama dengan jumlah parsial ke n dari deret uk dan juga tentunya kita gunakan kelinearan integral untuk fungsi tan negatif dan terukur nah definisi yang kita punya di awal bab ini itu bukan definisi keterintegralan tapi definisi integral jadi nilai integral ini sama dengan supremum dari itu tidak mengatakan fnya terintegralkan hanya memberi cara kepada kita untuk menghitung nilai ini sebagai simbol gitu ya dan nilainya sudah dicatat sejak awal bisa tak terhingga nah definisi di sini adalah definisi keterintegralan jadi fungsi tak negatif dan terukur f pada himpunan terukur e dikatakan terintegralkan pada e kalau nilai integralnya tadi terhingga terhingga jadi yang tak terhingga ya menjadi tak terintegralkan begitu ya tapi penyebab tak terintegralkan tentunya bisa bisa hal lain ya untuk asumsi fungsi yang kita bahas di sini yaitu tak negatif dan terukur tentu kemungkinannya hanya terhingga atau tak terhingga sih gitu ya jadi penyebab ketak terintegralnya di dalam hal ini adalah kalau ternyata supremum dari integral fungsi-fungsi di bawah f tadi ternyata sama dengan tak terhingga nah proposisi 13 ini saya kira cukup jelas jika f tak negatif dan terukur terintegralkan pada himpunan terukur maka f-nya sendiri mestilah bernilai terhingga hampir di mana-mana pada e kalau f-nya tak terhingga pada suatu himpunan berukuran positif maka tentunya pada himpunan positif tersebut saja integral f akan tak terhingga jadi f-nya mestilah boleh bernilai tak terhingga tapi itu hanya terjadi pada suatu himpunan berukuran 0 gitu ya dan itu artinya f terhingga hampir di mana-mana pada e nah ini mungkin saya salin asli dari bukunya masih berbahasa Inggris ini Bevo Levi lemah gitu ya kalau kita punya barisan fn yang naik naik dan masing-masing fn ini tak negatif terukur pada e lalu kalau barisan nilai integral fn itu terbatas maka barisan fn itu konvergen titik demi titik pada e ke suatu fungsi terukur f yang terhingga hampir di mana-mana pada e jadi disini apa sih kejutanya fnya disini justru diperoleh gitu ya dicari dulu gitu ya lalu pertukarannya pertukarannya terjadi gitu ya kalau dalam teorema kekonvergenan monoton ataupun teorema kekonvergenan terbatas fnya itu sudah didapat sudah di asumsikan terlebih dahulu sebagai limit fn kalau disini fnya merupakan bagian dari kesimpulan jelas bedanya May jelas ya Anda baca lagi buktinya ini saya tidak punya waktu untuk membahas ini jadi sebagian Anda baca langsung dan pelajari sendiri ya dalam buktinya ada penerapan teorema kekonvergenan monoton jadi fnya didefinisikan disini ya begitu oke slide terakhir soal dan saya kira waktunya tinggal satu menit lagi untuk kuliah satu jam alias 50 menit ya ini soal latihan dari buku masih dalam bahasa Inggris juga saya salin empat soal pertama tapi di buku itu ada banyak soal lainnya jadi Anda lihat dan cobalah soal-soal tersebut ya minggu depan mestinya ujian tentu konsekuensinya jadi bahannya hanya sampai di sini gitu ya waktu ujiannya kalau senen bagaimana kalau jumat bagaimana kalau jumat hanya satu jam Anda ada kuliah lagi mungkin jam 10 atau kita cari hari lain jam lain sekarang kita bisa diskusi sebentar saya stop sharing dulu ya bahan kuliah untuk part 3 sampai di sini dulu pembahasan selanjutnya nanti 4 titik 4 dan seterusnya pada kuliah yang akan datang ya terima kasih terima kasih